Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, saya tidak mati, saya tidak mati, tidak, saya tidak selamat. Peggy Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun membantah dirinya melakukan pembunuhan. Peggy menyebut dirinya adalah korban fitnah. Soal penggantian nama menjadi Robi, Peggy bilang itu adalah nama panggilan yang biasa digunakan. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kenapa panggilan saya itu? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, jadi fitnah, saya tidak mati, saya tidak mati, tidak, tidak, tidak. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai, sasa saja seorang tersangka membantah perbuatannya. Sebab sebelum menentukan seseorang sebagai tersangka, polisi sudah memiliki minimal dua alat bukti. Apa itu tersangka adalah seseorang karena kedudukan berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya, kan itu. Oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu paling tidak polda Jawa Barat sudah menentukan minimal dua bukti. Persangkalan? Oh itu sah-sah saja. Karena dalam ilmu hukum namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu berlaku asas non-incrimination. Bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri, kan itu loh. Bicara hukum adalah bicara bukti. Dengan ditangkapnya Peggy, polisi menyatakan Peggy adalah tersangka terakhir kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon. Sementara untuk dua nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO adalah nama fiktif. Tim Liputan, Kompas TV.